Kita tahu letak-letaknya aja dulu, jadi di bab makhroji ini intinya tahu letak-letaknya saja. Cara mengucapkannya belum kita pelajari sebetulnya. Kenapa? Karena cara mengucapkannya itu sifat. Jadi sekarang kita baru disini, 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 udah begitu aja. Makannya dalam masalah makhroj jarang ditemukan lahan. Kenapa? Karena masalah makhroj hanya membicarakan di mana huruf itu dikeluarkan. Terus yang banyak lahan itu di mana? Di sifat. Cara mengeluarkannya. Cuma kadang-kadang orang Indonesia selalu mengambing hitamkan makhroj. Ada salah sedikit, ada lahan sedikit. Wah makhrojnya gak bener nih. Ya kayak gitu ya kalau lagi berbicara. Begitupun kalau lagi bagus. Subhanallah makhrojnya mantap. Saya gak kebayang makhrojnya mantap itu kayak gimana sih? Kayak gimana coba makhrojnya mantap? Kan makhrojnya sama semua orang juga begitu disitu. Misalnya makhroj khaisyum. Kan makhrojnya disini. Makhroj yang mantap itu kayak gimana? Kan sama-sama di khaisyum. Kadang-kadang orang Indonesia begitu. Wah ini makhrojnya mantap nih luar biasa. Ini makhrojnya gak jelas. Makhrojnya gak jelas itu kayak gimana? Kan kelihatan makhrojnya disitu jelas tuh. Misal, bah, wah makhrojnya gak jelas. Kan jelas itu di bibir makhrojnya kelihatan. Ya, jadi jangan salah gunakan istilah. Kenapa? Karena efeknya begini yang saya perhatikan. Ketika orang Indonesia itu kebanyak orang ngomongnya makhroj, 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 makhroj. Akhirnya mereka gak faham sifat. Gak faham sifat akhirnya. Kenapa? Karena mereka mengira kefasihan itu hanya dari makhroj. Makanya cukup belajar makhroj. Oleh karena itu belajar sifat. Orang Indonesia gak kenal sifat kecuali sifat hams dan kolkolah. Cuma dua sifat yang dikenal orang Indonesia. Pasti hams dan kolkolah. Yang lain itu jarang yang tahu. Oh ada sifat istifal, apa itu sifat istifal? Oh ada sifat isti'la, apa itu isti'la? Gak kenal orang Indonesia kebanyakan. Tahunya apa? Hames dan kolkolah tahunya. Hames pun tahunya cuma di kaf sama di tak. Gak tahu kalau fa juga punya hams. Dan gak faham hams itu apa. Kebanyakan begitu. Nah ini kenapa? Karena memang yang sering didengungkan itu apa? Makhroj, 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 makhroj. Padahal makhroj itu sederhana. Simple. Di situ letaknya udah selesai. Belajar makhroj itu begitu. Bagaimana mengucapkannya? Itu di sifat. Bagaimana mengucapkannya itu di sifat. Jadi kalau makhroj itu yang penting begini. Misalnya kita mempelajari makhroj nun. Coba ucapkan. An. Udah ujung lidah bertemu dengan langit-langit? Udah. Udah selesai itu belajar makhroj. Kalau misalnya ujung lidahnya masih nempelnya itu di tengah langit-langit. Nah itu masih lahan. Atau kalau misalnya ujung lidahnya nempelnya masih di ujung gigi seri. An. Itu masih lahan. Itu masalah makhroj namanya. Tapi kalau misalnya ini gunanya kurang sempurna. Nunnya gimana masih mengalir. Itu mah permasalahan sifat semuanya. Sama seperti bak. Coba ucapkan bak. Dimana bibir-bibir kan? Ab. Semuanya sudah bibir ketemu bibir? Ya sudah betul. Masalah nanti kok mirip pe? Ab. Kok mirip ada seperti gunah? Ab. Maka itu bukan masalah makhroj. Karena makhroj sudah benar. Masalah apa itu berarti? Masalah sifat. Makanya sebetulnya harus lebih serius lagi ketika belajar sifat. Perhatikan sifat huruf itu apa saja. Maka bak misalnya jahar. Yang namanya jahar itu jelas. Berarti gak mungkin ada udara. Misalnya begitu. Yang namanya bak itu syidah. Maka berarti kuat. Gak mungkin jadi pe. Ab. Itu bukan syidah. Syidah itu kuat. Ab. Begitu. Maka juga gak mungkin jadi mengalir. Karena bak itu kuat. Seperti itu. Contohnya demikian. Jadi yang namanya belajar makhroj. Hanya belajar mengenali letaknya dimana. Udah begitu saja. Oleh karena itu kalau misalnya. Aduh kok saya belum bisa mengucapkan nunnya. Belum bisa mengucapkan rohnya sekarang. Gak apa-apa. Karena kita belum belajar cara mengucapkannya. Baru belajar dimana. Baru kenalan. Baru nunjukin alamat. Disitu loh alamatnya. Belum kenal karakter orangnya kayak gimana. Belum kenal. Ya. Baru tahu alamatnya. Kalau pengen kenalan bagaimana? Ya masuk ke rumahnya berarti. Kenalan sama orangnya. Disitu dipelajarinya. Disifat. Difahami ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahrat. Sub indo by broth3rmax